Saya mahasiswi Hubungan Internasional Fisip-Undri Angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kronologi pelecehan seksual yang saya terima tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober pada hari Rabu jam 12.30. Saya ingin menemui Bapak Syafri Harto untuk melakukan pembimbingan proposal skripsi. Saya melakukan pembimbingan proposal skripsi di ruangan Dekan Fisip-Undri. Di dalam ruangan tersebut kami hanya berdua, tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut selain kami. Bapak Syafri Harto mengawali pembimbingan proposal skripsi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menuju kepada personal life saya tentang pekerjaan, tentang kehidupan. Namun dalam percakapan tersebut, beberapa kali Pak Syafri Harto mengatakan kata-kata yang membuat saya tidak nyaman, seperti ia mengatakan kata-kata I love you yang membuat saya merasa terkejut dan sangat-sangat tidak menerima perlakuan Bapak tersebut. Lalu setelah pembimbingan proposal itu berjalan dengan lancar, saya hendak berpamitan dengan Bapak Syafri Harto ketika saya ingin menyalim Bapak itu untuk berpamitan. Namun beliau langsung menggenggam kedua balu saya, menekatkan badannya kepada diri saya, lalu beliau menggenggam kepala saya dengan kedua tangannya. Setelah itu ia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya. Saya sangat merasa ketakutan dan saya langsung menundukkan kepala saya. Namun Bapak Syafri Harto segera mendonggakan kepala saya dan ia berkata, mana bibir, mana bibir. Yang membuat saya sangat terasa terhina, membuat saya terasa terkejut, badan saya terasa lemah, saya ketakutan. Namun setelah saya mendorong Bapak Syafri Harto, ia mengatakan, yaudah kalau nggak mami. Saya langsung buru-buru meninggalkan ruangan dekan. Saya langsung meninggalkan kampus dengan keadaan yang sangat gemetar. Saya merasa ketakutan dan merasa sangat dilanjahkan oleh Bapak Syafri Harto. Saya mengalami trauma yang sangat berat, akan berlakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Bapak Syafri Harto kepada saya. Setelah pelajaran seksual yang saya terima tersebut, saya mencoba untuk menghubungi salah satu dosen hubungan internasional untuk mengadukan kasus ini. Saya meminta beliau untuk menemani saya untuk menemui ketua jurusan untuk melaborkan kasus ini dan agar bisa mengganti pembimbing proposal saya. Namun, ketika hari saya hendak bertemu dengan ketua jurusan, ia menyuruh saya untuk bertemu dulu dengan dirinya sebelum menjumpai ketua jurusan. Walaupun saya sudah sampai ke rumah ketua jurusan, ia menyuruh saya berputar balik untuk menemui diri dia terlebih dahulu di sebuah kede kopi. Di sana, ia mencoba melakukan penekanan-penekanan kepada saya untuk tidak memberitahu ketua jurusan tentang kasus ini. Ia mengancam saya dengan kata-kata seperti Jangan sampai gara-gara kasus ini Bapak Syafiranto nanti bercerai dengan istrinya. Atau dia juga menegaskan bahwa saya hanya disuruh bersabar saja, disuruh tabah saja tanpa perlu mempermasalahkan kasus pelecehan seksual yang sangat besar yang telah menipas saya ini. Beliau berusaha menghalang-halangi saya untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan yang tidak pantas yang diberikan oleh Bapak Syafiranto kepada saya. Lalu, di hari itu juga, selepas selanjutnya, akhirnya kami bertemu, didampingi oleh dosen yang berusaha mencegah saya tadi. Di sana ternyata yang awalnya saya kira Bapak tersebut mendukung saya dan ingin melindungi saya, namun ternyata tidak. Di depan ketua jurusan, ia mencoba menyalah-nyalakan saya atas kecerobohan saya yang tidak menggunakan SK dalam melakukan bimbingan proposal. Dia mementingkan persyaratan SK ketimbang kasus pelecehan seksual yang saya terima oleh Bapak Syafiranto. Berulang kali, dia mencoba menjatuhkan saya, mencoba untuk menyalahkan saya di depan ketua jurusan. Bahkan, ia sempat beberapa kali mengayunkan kakinya seolah-olah yang marah terhadap penyataan-penyataan saya. Saya merasa sangat tertekan, dan sehingga saya merasa sangat-sangat diintimidasi oleh Bapak tersebut. Dan ketika ketua jurusan menanyakan tentang kasus ini, saya terpaksa menyatakan hal-hal yang seharusnya tidak saya sebut karena saya telah karena saya telah diintimidasi dan ditekam oleh Bapak tersebut untuk tidak speak up tentang ini. Bahkan, beliau juga mengatakan bahwa Bapak Syafiranto melakukan hal ini bukan karena kebiasaan, tapi karena asidental atau kehilapan saja. Namun, walaupun ini kehilapan, saya tidak menerima perlakuan tersebut. Saya mengalami trauma yang besar dan saya ingin meminta pertanggung jawaban atas perlakuan beliau yang tidak pantas dengan adat saya. Ada beberapa statement yang mereka berdua katakan, saya tidak memungkinkan menyebut kalau ini hanya dicium saja. Dan mereka berdua tertawa akan hal itu di depan saya yang telah mengalami pelecehan seksual yang mereka sendiri tidak merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya merasa harga diri diinjak-injak oleh perlakuan tersebut. Sehingga saya merasa tidak ada perlindungan, tidak ada kepedulian dari pihak jurusan dan ada beberapa pihak yang mencoba melindungi Bapak Sabri Harto tanpa mereka pedulikan tentang kasus ini. Bahkan setelah setelah itu mereka mengatakan bahwa saya tidak boleh speak up, saya tidak boleh menceritakan hal ini kepada orang lain, cukup saya saja mengetahui ini. Itu yang saya terima setelah saya mencoba untuk mendapatkan perlindungan dan pengaduan kepada pihak jurusan. Setelah saya mencoba melaporkan kasus pelajaran seksual yang saya terima tersebut kepada ketua jurusan, dosen yang mencoba mengintimidasi saya mengatakan bahwa saya harus bertemu atau menghubungi langsung Bapak Sabri Harto dan mencoba untuk mempertemukan kami secara langsung. beliau tidak memikirkan dan tidak mengerti bagaimana perasaan saya sebagai korban dipaksa untuk menemui pelaku yang bahkan ketika saya membayangkan membayangkan wajah Bapak tersebut saya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Terusnya tersebut sangat-sangat jahat kepada saya. Dan setelah itu Bapak Sabri Harto mencoba menghubungi saya berkali-kali dengan nomor baru yang tidak yang tidak saya ketahui dan beliau sempat mengirim pesan kepada saya dan mengatakan kok telefon Bapak dirijak yang membuat saya merasa sangat diteror merasa sangat ketakutan akan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bapak Sabri Harto dan dosen yang mengintimidasi saya tersebut berusaha berkali-kali untuk membuat saya mengangkat telpon Bapak Sabri Harto lalu Bapak Sabri Harto mencoba menghubungi keluarga saya dengan pelantara namun beliau berdalil dan mengatakan bahwa ia mencium saya hanya sebagai anak namun keluarga saya membantah dan memarahi pelantara yang tersebut mengatakan bahwa kalau memang anak kenapa harus minta bibir kenapa harus berkata mana bibir mana bibir apakah perlakuan orang tua kepada anak harus seperti itu itu yang membuat saya sangat-sangat terhina dimana Bapak itu masih tidak jujur dan Bapak itu masih melakukan pembelaan-pembelaan atas perlakuan kejinya terhadap saya keluarga saya dan saya tidak menerima perlakuan tersebut kami tidak sama sekali bisa memaafkan perlakuan keji Bapak Syar yang terhadap saya sudah seminggu setelah kejadian akhirnya saya dapat mengumpulkan keberanian untuk melakukan perakaman untuk memberi tahu dan speak up atas kasus yang saya alami saya merasa kasus ini harus diangkat saya harus mendapatkan keadilan saya dan saya juga mengharapkan untuk seluruh wanita di luar sana siapapun kalian yang mengalami lecehan seksual terlebih lagi di lingkungan kampus saya berharap kamu kuat saya berharap kamu untuk speak up memberitahukan apa perlakuan keji yang mereka lakukan kepada diri kamu jangan membiarkan mereka tertawa atas perlakuan keji yang telah mereka lakukan terhadap diri kamu dan saya ingin hal ini tidak terjadi lagi kepada setiap perempuan terlebih lagi mahasiswi yang mungkin mengalami ketakutan seperti saya saya harap kalian kuat saya harap kalian berani saya tidak ingin mereka dengan santainya melakukan melakukan pelecehan seksual dengan kita wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas saya harap saya mendapatkan keadilan dan pelaku di hukum seberat-beratnya mendapatkan hukuman yang pantas atas perlakuan keji yang dia berikan terhadap saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati